Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Radar Cirebon, Rahimakumullah, seperti biasa kita tidak boleh bosan untuk mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha mendengar apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita bisikan sekalipun Allah pasti mendengar Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang tiap hari kita lakukan itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga lisan kita mudah-mudahan akan senantiasa jujur, tidak kemudian berbohong lagi Sehingga yang sudah-sudah mari kita bangun diri dengan spirit yang lebih baru, dengan kualitas ketakwaan yang lebih baru Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Rasulullah yang sangat kita rindukan, Rasulullah yang begitu mulia perangainya, begitu lembut tutur katanya Masya Allah, mudah-mudahan di hari ini minimal ada satu daripada akhlak Rasulullah yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ma'asyurul muslimin rahimahkumullah Dalam kesempatan tausiyah mutiara Ramadan pada kesempatan kali ini Saya menyampaikan berkenaan dengan puasa dan transformasi sosial Puasa itu tidak akan ada artinya para pemirsa kalau kita tidak niat dengan sungguh-sungguh dan tidak ada efek daripada ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya Yang kita lakukan, sehingga tidak menambah kebaikan kita, tidak menambah baiknya akhlak kita Sehingga seperti padi yang dia tidak ada bulirnya, bulirnya itu kosong Sehingga mudah-mudahan justru padi kita berisi Sebagai mana ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya juga berisi Jangan sampai kemudian kosong tanpa makna Allah di dalam Quran surat Ar-Rakdu ayat 11 Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha la yughayiruma biqawmin hatta yughayiruma biangfusihim Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum Sekalipun atau juga ada yang memaknainya Sehingga dirinya sendiri atau kaumnya sendiri yang tidak mengubahnya Ini ayat sebetulnya kelihatannya simpel tetapi maknanya sangat dalam Bahwa dalam proses transformasi sosial, perubahan sosial Menuju masyarakat yang berakhlakul karimah, berperadaban Baik dalam konteks desa, kecamatannya, kota, kabupaten Maupun dalam konteks kita berbangsa dan bernegara Perubahan selalu kita awali mulai dari diri sendiri Sebelum kita mengharapkan orang lain mari kita ubah Niat kita, kita perbaharui, kita perbaiki terus kualitas ibadah dan amal soleh kita Sehingga insya Allah dari yang kelihatannya perubahannya sepele Tetapi spiritnya akan menebar kemana-mana Orang lain pun akan terinspirasi dengan perubahan diri Yang akan menjadi modal untuk transformasi sosial Termasuk kita juga harus mulai dari sekarang juga Jangan dinanti-nanti, jangan nunggu orang lain Sehingga mudah-mudahan ketika kita melakukan perubahan diri Secepat mungkin, sesegera mungkin Insya Allah perubahan akan signifikan Perubahan akan segera kita capai Dan berikutnya mulai dari hal yang sepele Jangan ragukan hal-hal yang kecil Bahkan perubahan besar saya selalu meyakini Itu selalu diawali dari perubahan-perubahan Atau langkah-langkah yang kecil Sehingga kita dididik oleh Allah Dimana Ramadan adalah syahrut tarbiah Bulan pendidikan Kita dididik untuk hidup disiplin Jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa Mungkin kita ngaku bahwa kita banyak dosanya Saya juga demikian Tetapi kita punya kesempatan Masih punya kesempatan untuk tobat Untuk hijrah ke arah yang lebih baik Sehingga masalah demi masalah Yang membuat kita pusing pikirannya Gelisah hatinya Dengan munajat zikir Dengan munajat doa Insya Allah Sedikit demi sedikit Pikiran kita akan terang Hati kita juga akan Bercahaya terang-benderang Hidup kita menjadi adem Sekalipun mungkin masalah terus Membelit kita Tetapi kita tidak kehilangan Inspirasi, cara, strategi Agar kita bisa keluar dari masalah tersebut Mahasirul Muslimin Rahimakumullah Transformasi sosial ini penting Maka saya mengajak Ibadah, puasa Ramadan kita Solat, lima waktu kita Itu harus punya spirit Untuk mengubah keadaan Menjadi lebih baik Para santri Para sarjana Para pengusaha Pejabat Ibu rumah tangga Para remaja Para pemuda Semuanya harus turun tangan Dalam mengatasi problem-problem sosial Yang ada di masyarakat Persoalan sampah Persoalan renterni Persoalan konflik sosial Persoalan pergaulan remaja Dan seterusnya Banyak sekali Nah masyarakat, umat di akar rumput Sangat membutuhkan transformasi Atau ikhtiar transformasi sosial dari kita Saya doakan Mudah-mudahan teman-teman Diberikan keberanian Dan kesungguh-sungguhan Untuk melakukan transformasi sosial Bukan hanya teman-teman Tentu saja Tapi juga Saya juga harus berani Berani karena untuk kebaikan Para pemirsa Radar Sirebon Dalam program Mutiar Ramadan Itu saja Barangkali Untuk kesempatan Tau siyah Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Barangkali ada Perkataan saya Yang kurang berkenan Saya mohon dimaafkan Saya Akhiri Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahul muafiq Ilahu wami toriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh